Intro Teman-teman media yang saya hormati, selamat sore dan mudah-mudahan teman-teman selalu dilimpahi kesehatan. Dan terima kasih sudah bergabung dalam press conference pada sore hari ini, dan di dalam press conference pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai dua hal, yaitu yang pertama mengenai hasil dari Special ASEAN Australia Foreign Minister's Meeting on COVID-19, dan yang kedua adalah update mengenai 99 orang komunikasi rohinya yang saat ini sementara ditampung di ASEAN. Baiklah teman-teman, saya ingin mulai dengan topik yang pertama, yaitu hasil pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Australia. Pertemuan Special ASEAN Australia Foreign Minister's Meeting on COVID-19 dilakukan melalui video conference dan diselenggarakan pada hari ini dari pukul 14.30 sampai 16.50, jadi baru saja selesai. Pertemuan ini diikuti oleh Menteri Luar Negeri Australia, Carly Spain, dan para Menteri ASEAN Member States dengan koordinator dari ASEAN, yaitu Menteri Luar Negeri Malaysia. Teman-teman diadakan khusus untuk membahas upaya bersama antara ASEAN dan Australia di dalam merespon situasi darurat kesehatan COVID-19 dan pemulihan pasca COVID-19. Sejak COVID-19, para Menteri Luar Negeri ASEAN, sejak pandemi, para Menteri Luar Negeri ASEAN telah melakukan pertemuan dengan tempat mitra dialognya, yaitu ASEAN RFT, ASEAN Amerika, ASEAN Rusia, dan hari ini dengan Australia. Teman-teman, Australia telah bermitra dengan ASEAN sejak tahun 1974 dan merupakan mitra wujara pertama ASEAN. Australia telah menjadi mitra strategis ASEAN sejak tahun 2014. Dan sebagai mitra strategis, Australia sangat aktif bekerjasama dengan ASEAN di bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, dan melawan kejahatan transnasional. Teman-teman media yang saya hormati, mengawali pertemuan Sekjen ASEAN Gato Lim Chokhoi menyampaikan beberapa hal. Antara lain, menyampaikan briefing mengenai kerjasama ASEAN dengan para mitra wujara di dalam penanganan pandemi. Saya sudah sampaikan beberapa kerjasama yang telah dilakukan ASEAN dengan mitra wujara sehingga saya tidak perlu mengulangi lagi. Dan Sekjen juga menyampaikan hasil pertemuan KTP ke-36 ASEAN yang baru dilakukan hari Jumat kemarin, termasuk usulan para pemimpin ASEAN untuk melihat kemungkinan dilakukannya pengaturan ASEAN Travel Corridors. Mengenai ASEAN Travel Corridors ini, kembali disebut oleh sejumlah negara anggota ASEAN di dalam pertemuan ASEAN Australia ini. Secara khusus, Sekjen ASEAN menyampaikan kerjasama di sektor kesehatan publik antara ASEAN dan Australia, khususnya non-paper yang disampaikan oleh Australia, yaitu Option for Enhancing ASEAN-Australia Cooperation on the COVID-19 Response and Recovery, yang mengusulkan kerjasama sektor ketahanan, kesehatan publik, dan pemulihan ekonomi sesuai dengan prioritas negara ASEAN. Teman-teman media yang saya hormati, di dalam pertemuan ASEAN Australia, saya menyampaikan tiga hal. Pertama adalah mengenai kerjasama vaksin, yang kedua mengenai penguatan kerjasama kawasan, dan yang ketiga adalah kerjasama di dalam penamanan kejahatan lintas negara. Saya ingin mulai yang pertama, yaitu berkait kerjasama vaksin. Saya menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu co-sponsor untuk resolusi on COVID-19 yang berhasil diadopsi pada World Health Assembly ke-73 di Genewa pada Mei 2020 yang lalu. Adopsi resolusi ini tidak lepas dari kontribusi aktif Australia. Salah satu alasan mengapa Indonesia menjadi co-sponsor resolusi tersebut adalah adanya paragraf tentang obat dan vaksin yang menyerukan dilakukannya pengembangan, pengujian, dan produksi masal obat dan vaksin COVID-19 yang aman, efektif, dan terjangkau, diberikannya akses yang tepat waktu, setara, dan terjangkau terhadap obat dan vaksin, dan diterapkannya fleksibilitas terkait dengan AATEM. Menginap sejarah dari resolusi tersebut, maka kolaborasi terkait obat dan vaksin perlu terus didukung oleh ASEAN dan Australia. Kemampuan poin kedua yang saya sampaikan adalah mendorong ASEAN dan Australia untuk memperkuat kerjasama di kawasan. ASEAN dan Australia telah memiliki berbagai macam kendaraan, kota-kota kendaraan, kerjasama regional yang dapat dioptimalkan, terutama untuk post-COVID-19 recovery. Di bidang ekonomi, terutama saya menyampaikan terdapat dua kendaraan yang dapat dipakai, yaitu melalui ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area dan Regional Comprehensive Economic Partnership atau ARCEP. Penandatamanan ARCEP yang dikenalkan pada November 2020 akan berdampak signifikan pada upaya pemilihan ekonomi pasca pandemi di kawasan. 15 negara yang telah dipakai di ASEAN termasuk Australia merupakan kekuatan ekonomi global yang sangat besar yang mencampur 1.4 GDP dunia dengan 2 miliar penduduk. Sementara itu di bidang politik keamanan, saya sampaikan bahwa ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik merupakan kendaraan berangkut yang bagus untuk mempelihara stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik perlu terus dioptimalkan dan Australia merupakan salah satu mitra pertama yang mendukung konsep ASEAN ini. Teman-teman media yang saya hormati, poin ketiga yang saya sampaikan adalah kerjasama mengerangi kejahatan transnasional. Saya mengampaikan informasi mengenai 99 pengungsi rohinya yang masuk ke Indonesia pada tanggal 24 Juni 2020. 99 orang tersebut terdiri dari 43 orang dewasa, yaitu 30 perempuan dan 13 laki-laki dan 56 anak-anak di bawah 18 tahun yang terdiri dari 43 anak perempuan dan 13 anak laki-laki. Mayoritas dari mereka telah memiliki kartu UNHCR yang berarti mereka telah resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak international protection di bawah UNHCR. Dalam statement Indonesia di dalam ASEAN Australia point minister sendiri, saya juga menyampaikan bahwa atas nama kemanusiaan, Indonesia memutuskan untuk sementara menerima para pengungsi tersebut di tengah situasi yang penuh tangbangan termasuk pandemi COVID-19. Selain faktor kemanusiaan, Indonesia juga akan mendalami lebih jauh, kemungkinan mereka adalah korban penyelundupan dan perdagangan manusia. Indonesia menyampaikan agar negara di kawasan terus meningkatkan kerjasama melawan kejahatan lintas negara termasuk perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Tanpa kerjasama dengan negara lain, maka akan sulit untuk memerangi kejahatan lintas negara ini. Di dalam konteks inilah, kerjasama antara ASEAN dan Australia sangat penting di dalam penambulangan kejahatan lintas negara yang terorganisir. Saya menekankan sekali lagi di dalam statement pertemuan tadi bahwa prioritas utama adalah membawa kembali para pengungsi rohinya ke negara asalnya di Rahean State nyaman dengan cara yang aman, sukarela, dan bermanfaat. Oleh karena itu, saya menekankan bahwa situasi kondusif di Rahean State harus segera diciptakan. Apabila tidak, maka penderitaan orang-orang rohinya akan terus berlanjur. Teman-teman media yang saya hormati, pertemuan para menteri luar negeri ASEAN Australia telah menghasilkan outcome document yaitu co-charge statement of the special ASEAN Australia Foreign Minister's Meeting on COVID-19. Isu utama co-charge statement tersebut antara lain, komitmen untuk memperkuat kerjasama dalam mitigasi dampak pandemi COVID-19, mendukung sharing informasi dan pengalaman dalam penanganan COVID-19 antara ASEAN dan Australia, mendukung seruan sekjen BPP kepada semua negara untuk bertindak dalam menangani pandemi dan mendukung peran WHO selalu Agensi Kesehatan Internasional, kemudian komitmen bersama untuk berpegang pada prinsip-prinsip ASEAN Outlook in the EU Pacific dan mendorong implementasinya dalam kerjasama konflik, kemudian komitmen untuk meningkatkan kerjasama di dalam menemukan obat dan vaksin termasuk dengan memastikan akses yang sama bagi semua negara setelah vaksin ditemukan, memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dalam mengatasi dampak akibat COVID-19 melalui antara lain penguatan mekanism AAN ZFDA dan komitmen bersama untuk menandatangani ASEAN pada tahun ini dan komitmen Australia untuk penanganan pandemi sebesar Australian Dollar 630 juta bagi kawasan Indo-Pasip ini. Teman-teman media yang saya hormati, itulah hasil dari pertemuan khusus para kumpri luar negeri ASEAN Australia mengenai COVID-19. Selanjutnya, saya akan menyampaikan update terkait penanganan pengungsi rohinya yang saat ini berada di penampungan sementara di ASEAN. Seperti mana telah saya sampaikan sebelumnya, pada tanggal 24 Juni kemarin, pemerintah telah menerima 99 migran irikuler etnis rohinya. Ketirnya, tadi telah saya sampaikan. Fasa pertolongan darurat telah dilakukan dan seluruh 99 orang dalam keadaan sehat dan baik dan kebutuhan pangan serta kesehatan telah dipenuhi. Kepada mereka telah dilakukan tes COVID-19 dan semuanya Alhamdulillah hasilnya adalah negatif. Para migran sekarang ditampung di bekas kantor imigrasi Loks Mawing. Dan mulai Sabtu Juli, menurut rencana, akan dipindahkan ke lokasi yang lebih proper saranannya, yaitu di Balai Latian Kerja Meunasah Mesh Kandang di Muara II, Loks Mawing. Sejak tibanya para migran pada tanggal 24 Juni tersebut, Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diantaranya dengan Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang ada di pusat, kemudian dengan pemerintah daerah, dengan TNI, Polri, Pasarnas, BP, BD, dan juga dengan Dinas Sosial di Aceh Utara. Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan koordinasi dengan UNHCR dan IOM melalui berbagai komunikasi. Untuk mempertebal koordinasi, maka Kementerian Luar Negeri telah melakukan pertemuan dengan UNHCR pada tanggal 29 Juni kemarin. Pertemuan virtual dengan IOM juga telah dilakukan pada hari ini. Baik UNHCR maupun IOM menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang untuk sementara menerima para migran tersebut. Koordinasi akan terus dilakukan dengan UNHCR serta dengan IOM. Sementara itu, untuk mempertebal koordinasi dengan lapangan, dengan tim yang ada di Aceh Utara, maka tim Kementerian Luar Negeri bersama dengan tim Satgas dari Kemenko, Polbuka, dan instansi lain seperti Kendakri, Imigrasi, Polri, dan Basarnas akan ke Aceh pada tanggal 1 Juli 2020. Berarti besok tim Kementerian Luar Negeri berserta beberapa anggota dari tim dari Jakarta akan menuju ke Aceh besok pagi. Jadi itulah teman-teman update yang dapat saya berikan baik hasil dari pertemuan khusus para Kementerian Luar Negeri Aceh dan Australia mengenai COVID-19 maupun update mengenai perkembangan kira-kira migran etnis rohinya yang masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 24 Juli yang lalu. Demikian teman-teman, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan.